Halo semua nama aku Iner Bagas Yap disini baru dateng banget Ini beneran baru dateng Aku beli Canon EOS M6 Yang pertama Bukan yang Mark 2 Ini warna putih Udah pada kotor kayak gini Warnanya katanya gak bisa pudar Tapi gak apa-apa Karena memang aku lagi pengen banget Kamera ini Jadi yaudah Terus disini dateng Kelengkapannya ada apa aja Ini charger Charger ori Terus Ini kabelnya ya Kabel Kabel buat charger orinya Terus disini ada charger pihak ketiga Ini ada baterai juga Dikasih baterai Kessel Ada dua Udah cocok banget Ini buat Aku Buat konten ya Kita mau mulai konten lagi nanti Cek Kita cek dulu Tadi sih udah aku cek sih sebenernya Ini ada beberapa minus Yang Kalau di Tokopedia Dia gak nyebutin sih Tapi setelah aku cek Ya ada ternyata Yang pertama Lensanya ini Ada sedikit jamur Di lensa Di dalam sini Susah banget bukannya Ini pake tangan satu Bisa sih Oke Nah Disini ada sedikit Sedikit sih Titik jamur Tapi ya Wess lah Gak apa-apa Pake aja Nikmatin aja Terus Di Sisi Sini Ini karetnya ada Yang Robek Kayak gini Tapi ya Wess lah Terus Bawahnya lagi Nah ini nih Biasanya kan Di bawah ini ada karet ya Ini disini nih Karetnya hilang Yowes Gak apa-apa Sebenernya Ini gak disebutin loh Gak disebutin di Tokped Tapi yowes Karena aku males ribet Terus aku Juga males Komplain Karena aku pernah di posisi Dimana Yang Sebenernya Bukan masalah Gitu ya Tapi jadi masalah Gitu Sorry ini Harusnya Dibuang dulu Kalau Dinyalain Harusnya Oke Tadi udah aku nyalain juga Sorry Cep Dikit Bentar Pasang Oke Pasang lensa Selesai Ini Kalau aku hidupin Usefully The camera Push and hold Switch Nah ini nih Kalau Canon S Ini Lensa 413 45 nya Kalau misalkan Mau baru banget Mau dipakai Ini harus di Kayak gini nih Ini harus di Kekananin Terus keatasin Terus ini digeser Ke Focal length nya Tuh Baru Bisa dipakai Gitu Ini Kalau Misalkan Canon ya Ada sih Beberapa Kamera yang Harus kayak gitu Lumix juga kayak gitu Yang 1232 Jadi harus di Crack dulu Jadi baru Masuk kesini Ya disini Aku lihat Normal Bisa buat Nyepret Terus Flash nya juga Normal Kita coba nyalain flash Oke Gitu kan Normal Aku udah isi Memory tadi ya Terus disini Flip screen nya Kita coba juga Eh Masih susah Sekali Nah Flip screen nya Normal juga ya Tuh Autofocus disini Kenceng termasuknya Menurutku Karena juga Aku juga dulu Sebelumnya Pernah pakai Canon EOS M6 ya Dan Cepat Terus Apa lagi nih Mode dial Coba mode dial nya Oke Saya dulu Fungsi Oke Semuanya fungsi Tuh Berubahan Oke mode video Terus mode Ininya Fungsi juga Ini tuh Berubah kan Disininya Ini mode Exposure compensation Mau Plus 1 Atau 0 Atau berapa Disini fungsi Terus Mode Oh ini Masih di auto Jadi Cek dulu nih Exposure nya Jangan auto dong Mana nih Nah ini harus Manual dulu Oke manual Nah kita coba Dial control nya Tuh berubah Di settingan Shutter speed Normal berarti Terus disini Ada juga Yang bawah Ini Di bawah sini Ada juga roda control Kita coba Geser Geser Oke Dia normal Bisa merubah aperture Oke Tops screen nya normal Ya Tops screen nya normal Ya Normal aja Yowis Autofocus nya juga normal Kalau diliat nih Tuh Tuh Ahlak Set Set Ada fokus Minimal nya Normal semua Mungkin sedikit Tes video kali ya Kayak gimana Hasil Videonya Kalau buat nge vlog Pake ini Sedikit aja sih Paling Oke Kita pindah Oke Sekarang aku lagi Ncoba Canon EOS M6 Pake lensa kit Hasilnya Seperti ini Yang aku suka Dari Canon EOS M6 ini Autofocus nya Tergolong cepat Ya walaupun Belum Dual hybrid Autofocus Yang kayak Canon EOS M50 Tapi Disini Dia udah Cukup cepat Tuh Tuh Responsif Ini yang aku suka Dari Canon EOS M6 Dulu Aku pernah beli Canon EOS M6 ini Di harga 4,6 Dulu Tapi Ternyata Harga Elektronik Kamera ini Malah naik Di sektor yang Bawah Aku gak ngerti Kenapa Mungkin Yang pertama Kemarin aku udah Pernah bahas Supply dan demand Tapi ya wes Ini aku beli Di harga 5 juta Dengan berbagai minus Harusnya Gak dapat minus ya Harusnya ya Tapi ya wes lah Karena aku mau pakai Mau aku Invest Buat Kedepannya Bikin konten-konten lagi Jadi Aku harap Ini Bisa berkah Buat aku Dan sekaligus Buat penjualnya Gak apa-apa Terima kasih Yang udah Jual kamera ini Ke aku Yaudah Itu aja Untuk Video test Dari Canon EOS M6 ini Oh iya Aku belum test juga Ini sebenernya Berfungsi gak Ini Castle Ini castle ini Aku belepotan banget Ngomongnya sih Castle ini Itu merek yang cukup Bagus sih Banyak yang bilang Ini bagus Memang gak Seterkenal Kingma Karena kingma murah Gak seterkenal Power extra Karena Mid Sedeng-sedeng Gitu Castle ini Lumayan premium Coba Kita Cek Harga Castle Di Tokopedia Sebentar Set Wah Ini aja Oke Ah Aku baru aja Selesai upload Yaudah Gak apa-apa Lagi diproses Kita cek Tokopedia Oke Tokopedia Disini Castle Baterai NP Castle Castle Ini Tuh Di harga Yang Mana nih Baterai Ini Baterai Yang Khusus Dari Sony Aja 530.000 Castle Apa sih Ini sih Apa mereknya Ini Bukan merek E17 Castle E17 E17 Harganya 599.000 599.000 Ya 600.000 Ada yang Ada yang 800.000 Juga Kalau pembelinya Bilang sih Belinya yang 800.000 Yaudah Gak apa-apa Yang penting Bisa dapat Jadi Nah itu aja sih Paling Oke Auto Weight Balancenya Jadi agak Ungu Gini Tapi Yawes Yap Segitu aja Video Unboxing Bukan Unboxing Juga Karena Barangnya Udah Dibuka Sekilas Pembelian Canon EOS M6 Hasilnya Kayak gini Buat Moto Nanti Review Udah Pernah Jadi Kayaknya Aku gak Akan Bikin Video Review Lagi Tapi Ya Gak Tau juga Nanti Yaudah Itu aja Untuk video kali ini Terima kasih Buat kalian yang udah nonton Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Yuk